Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan inovasi terbaru dari puskesmas tunggak jati yaitu apem pusjati apem pusjati ini merupakan anjungan pendaftaran mandiri pasien puskesmas tunggak jati jadi saat pasien datang ke puskesmas nanti pasien bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengambil antrian loket pendaftaran atau untuk pasien pasien lama yang sudah punya kartu pasien dan mengetahui nomor reka medisnya bisa menggunakan fitur daftar mandiri untuk antrian pendaftaran tinggal di klik saja kita sediakan monitor touch screen kita klik di antrian loket nanti muncul ada antrian pasien biasa dan antrian pasien prioritas antrian pasien prioritas ini adalah antrian untuk pasien pasien langsia usia 44 tahun ke atas pasien wanita hamil dan pasien anak dan pasien yang disabilitas untuk yang pasien biasa ini pasien di luar kriteria tersebut tinggal nanti di klik misalkan ini yang pasien biasa lalu tinggal nanti di printer muncul tiket antriannya tinggal di pegang tiket antriannya anda silahkan nunggu di depan kontor pendaftaran bagi tujuh untuk pasien prioritas tinggal di klik saja nanti nge-print sendiri ambil tiketnya ditunggu di depan pendaftaran untuk fasilitas daftaran mandiri tinggal di klik daftaran mandiri klik daftaran mandiri lalu masukin nomor kemedisnya ini misalnya ini nomor kemedisnya lalu tekan cek kartu nah ini langsung ada terdeteksi nama pasiennya alamatnya pilih tanggal kunjungnya tanggal kunjungnya tanggal hari ini polinya dipilih misalnya mau berobat ke poli BP dokternya dipilih oke langsung terk karena dokternya ada hanya ada satu yang praktek hari ini maka dokternya lalu disimpan nah ini tinggal di cetak bukti registrasinya nanti bukti registrasi ini setelah dicetak silahkan kasihkan ke orang pendaftaran supaya dicarikan buku rekamedisnya dan di printkan tiket antrian poli semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh